Intro Shadaralun Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun menggantikan Lukas NMB sebagai pelaksana harian Gubernur Papua Lukas NMB yang menjabat sebagai Gubernur Papua telah ditangkap dan ditahan KPK pada selasa 10 Januari 2023 Sementara Wakil Gubernur Papua Clementinal telah meninggal pada 21 Mai 2021 Kursi kepemimpinan di Provinsi Papua pun kosong Akhirnya Ridwan Rumah Sukun resmi ditunjuk sebagai PLH Gubernur Papua pada Kamis 12 Januari 2023 Ridwan Rumah Sukun menjabat sebagai Sekda Provinsi Papua sejak 14 Oktober 2021 Sebelumnya Ridwan ditunjuk sebagai PLT Sekda Papua menggantikan Dence Yulian Flesi Dikutip dari Tribunews.com, dari penelusuran situs elhkpn.kpk.co.id Ridwan sudah tujuh kali melaporkan harta kekayaannya kepada KPK Laporan terbarunya pada 1 Januari 2023 Ridwan Rumah Sukun tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp973.915.529 Ridwan Rumah Sukun hanya memiliki satu aset yaitu kas dan setara kas senilai total harga kekayaannya Ridwan Rumah Sukun